Intro Ketakutan pelatih timnas Thailand U22 jelang hadapi timnas Indonesia U22 di final sepak bola SEA Games 2023 Namun sebelum lanjut, mohon bantuan kiranya subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas dan liga setiap harinya Pelatih timnas Thailand U22, Isara Sritaro, menyimpan kewaspadaan jelang laga final sepak bola SEA Games 2023 yang mempertemukan timnya dengan timnas Indonesia U22, selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Juru taktik 43 tahun itu mengatakan timnas Indonesia U22 mempunyai sederet pemain lincah yang harus diwaspadai Timnas Indonesia U22 merupakan tim yang bagus, mereka sangat lincah dan bermain impresif, jadi kami harus fokus menatap laga ini, kata Isara Sritaro mengutip dari Soha, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023 Jelas tim yang mencapai final semuanya dianggap sebagai tim yang bagus dan berkualitas, saya tidak berani mengatakan apa-apa sampai pertandingan dimulai, lanjut mantan asisten pelatih timnas Thailand Senior ini Isara Sritaro tentunya tidak asal bicara, timnas Indonesia U22 asuhan Indra Shafri tampil garang di SEA Games 2023 Skuad Garuda Muda berstatus sebagai tim paling produktif, kebobolan paling sedikit dan selalu melewati pertandingan dengan kemenangan Fajar Fatur dan kawan-kawan mengoleksi 16 gol sejauh ini, unggul 3 gol dari Thailand di posisi kedua Sementara itu, gawang timnas Indonesia U22 baru kemasukan 3 gol, sama persis dengan Thailand, timnas Indonesia U22 juga selalu menang dalam 5 laga yang dijalani Yakni menggilas Filipina 3-0, Myanmar 5-0, Timor Leste 3-0, Kamboja 2-1 dan Vietnam 3-2 Satu lagi, kekuatan personel utama dan cadangan timnas Indonesia U22 sama baiknya Terbukti ketika turun dengan pemain pelapis kontra tuan rumah Kamboja, timnas Indonesia U22 tetap dominan dan memenangkan pertandingan Sementara saat bersua Vietnam, ketika sederet pemain utama sudah ditarik keluar Indra Shafri, pemain pelapis dapat tampil militan Bahkan gol kemenangan timnas Indonesia U22 dicetak Muhammad Taufani yang baru masuk di babak kedua Meski begitu, timnas Indonesia U22 juga tak boleh silau dengan pujian, mereka juga wajib menghadapi Thailand yang memiliki daya ledak luar biasa Sebanyak 4 penyerang Thailand sudah mencetak gol di SEA Games 2023 Mereka ialah Tirasakpoefimai yang mengemas 4 gol Yotsakon Burapa, 3, Acitpol Kirirom, 2, dan Anand Yotsangwal, 2 Bagaimana komentar kalian? Terima kasih telah menonton!